selamat datang kembali menggunakan template dari tiktok jadi template capcut dari tiktok nah disini saya juga akan membahas bagaimana cara agar kita juga tidak mendapatkan watermark ketika kita menggunakan template dari aplikasi tiktok nah jadi intinya disini kita akan menggunakan template capcut dari aplikasi tiktok kemudian beserta untuk menghilangkan watermarknya saya akan membahasnya di video kali ini nah disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari tiktoknya nah oke jadi musik ini lagi viral ya kemudian disini juga ada templatenya nah jadi jika teman-teman ingin menggunakan template ya dari tiktok ya jadi template jadi template capcut nah misalkan seperti ini ya jadi video ini ada templatenya ya ini adalah template capcut nah jadi bagaimana cara kita menggunakannya jadi cara kita menggunakannya teman-teman tinggal klik saja di bagian capcut seperti ini capcut ya seperti ini kemudian kita klik gunakan template ya kemudian kita tinggal masuk saja ke templatenya kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian gunakan template ya seperti ini nah disini teman-teman silahkan masukkan untuk foto yang ingin teman-teman gunakan ya nah misalkan seperti ini teman-teman ya nah disini saya akan nambahkan fotonya terlebih dahulu oke disini saya akan nambahkan kita klik di bagian pertinjau oke jadi untuk hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman ya jadi untuk menghilangkan watermarknya teman-teman jangan di skip ya agar teman-teman juga tahu nah disini untuk hasilnya adalah seperti ini nah kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian export seperti ini kemudian kita klik di bagian export tanpa tanda air ya nah jika kita langsung upload ke tiktok maka secara otomatis untuk templatenya juga akan ikut ya nah bagaimana cara kita menghilangkannya nanti kita akan membahasnya di video kali ini sekalian ya nah disini ya jadi disini sudah selesai ya sudah berhasil menggunakan template dari tiktok nah jadi untuk menghilangkan watermarknya disini teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari tiktoknya seperti ini nah kemudian tinggal kita masukkan lagi video yang sudah kita buat tadi ya kita masukkan lagi kemudian kita simpan kembali teman-teman ya nah kita simpan seperti ini dan setelah kita simpan nah disini baru kita upload ke dalam aplikasi tiktok nah seperti itu ya untuk cara menghilangkan watermarknya nah disini tinggal kita upload saja ke aplikasi dari tiktoknya oke dan trik agar video kita juga banyak view nya disini kita bisa menggunakan musik yang sama ataupun yang lagi viral caranya teman-teman tinggal klik saja seperti ini kemudian tinggal teman-teman klik saja di bagian musiknya dan disini kita klik di bagian gunakan suara kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi nah sekarang teman-teman tinggal klik saja di bagian upload ya oke kemudian untuk sampulnya teman-teman tinggal di klik saja kemudian tinggal kita geser ya jadi kita sesuaikan saja kita simpan ya untuk hashtagnya teman-teman tinggal di sesuaikan saja nah oke ya jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara menggunakan template dari aplikasi tiktok ya nah disini tinggal kita upload ya jadi nanti bisa kita cek untuk hasilnya teman-teman ya dan untuk hasilnya nanti tanpa watermark nah nanti bisa kita cek ya jadi disini baru upload disini sudah jadi teman-teman ya dari template yang kita gunakan dari tiktok ya ya ini adalah template capcut nah untuk hasilnya seperti ini dan sudah tanpa watermark dari aplikasi capcutnya nah disini bisa kita cek ya untuk videonya nah disini tidak ada logo capcutnya teman-teman ya jadi kita sudah berhasil menggunakan template capcut dari tiktok kemudian juga tanpa watermark nah oke jadi semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa put klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati